Bukan hatiku Ya Allah Sampai kapan aku harus menyembunyikan semua ini dari keluarga aku dan orang-orang? Syafa? Syah? Rehan telpon nih Syah Tadi katanya ditelepon ke handphone kamu, gak bisa-bisa Iya Tante, handphone aku lowbed Yaudah nih, Rehan mau ngomong sama kamu nih Makasih Tante Halo Halo Syah Kamu kemana aja sih? Ditelepon aku telpon, apa yang gak aktif-aktif? Iya Reh, maaf Handphone aku lowbed Oh Syah Maaf ya, aku gak bisa nganterin kamu tadi Terus sekarang gimana keadaan kamu? Terus tadi dokter ngomong apaan aja sama kamu? Aku gak mungkin ngasih tau kamu kondisi aku sekarang, Reh Kamu pasti bakal benci banget sama aku kalo tau hal ini Syah, kamu diem aja sih Syah, aku udah selesai kerja nih, sekarang aku ke rumah kamu ya? Gak usah, Reh Hari ini kayaknya aku capek banget Dan kata dokter aku harus banyak-banyak istirahat Jadi aku mau tidur aja ya Sebenernya kamu sakit apa sih? Aku gak kenapa-kenapa, Reh Cuman kecepaian aja Ya udah, kamu istirahat ya Aku mau kamu sembuh Aku gak mau kamu sakit Ya? Maafin aku, Reh Aku gak bisa ngasih tau kamu tentang keadaan aku sekarang Apa yang harus aku lakukan sekarang, ya Allah Rehan pasti akan sangat hancur kalo tau aku hamil sama Dika Astagfirullahaladzim Aku udah menghancurkan diri aku sendiri Makasih ya, sayang Kamu mau mau makasih sama aku ya? Memang ngelakuin apa sama kamu ya? Ya... Dulu kan kamu pernah bilang Kalo kamu belum siap buat hamil Tapi nyatanya Sekarang kamu hamil juga Jadi ya Aku berterima kasih buat kehamilan kamu aja Aku emang belum siap hamil Maksud kamu? Ya... Karena Tuhan udah ngasihnya kayak gini Dan kalo seandainya emang kita dikasih anak Ya kita kan harus nyukurin Ya... Ya udahlah, syukirin aja Nugrah yang udah dikasih Maafin aku ya, sayang Oh, itu kenapa sih? Nggak jelas banget deh Tadi tuh kamu terima kasih sama aku Terus sekarang kamu minta maaf Kamu bukan Dika deh Tadi kan aku udah bilang sama kamu Apa? Alasan kenapa aku makasih sama kamu Nah... Kalo alasan kenapa aku minta maaf sama kamu Itu karena Aku ngerasa aku nyesel aja Dulu aku sia-siain Cinta kamu yang tulus banget sama aku Jadinya... Ssss... Aduh dididik Stop ngomongin masa lalu ya Mendingan Sekarang kita ngomongin Masa depan dan anak-anak kita nanti Kau aku jadi merinding gini ya Di rumah sendirian Tau gini kan harusnya aku gak usah marah-marah sama Tony Dan ngusir dia Harusnya tuh aku tahan Tony dulu Sampai aku dapet sapa mengganti Beko banget sih aku Aduh Menuh lapar lagi Ada makanan gak ya di kulkas Kok bisa ada makanan ya? Perasaan dari kemarin aku belum belanja deh Siapa yang belanja ya? Tony Ya ampun Pasti Tony deh Kadang-kadang Tony lumayan juga ya Dia perhatian Terus bisa diandelin Coba malam ini ada Tony disini Pasti aku gak usah pilihan Selamat menikmati Hai, bodoh. Hai, hai, bodoh. Kira-kira kamu datang juga, oke? Tadinya sih gak mau datang, cuma aku pikir-pikir penasaran deh pengen ngeliat gimana hancurnya seorang Aditya. Kayaknya kamu seneng banget ya, ngeliat orang lain lagi menderita. Ya iyalah, gimana aku gak nyukurin, ha? Jelas-jelas semua yang udah kamu lakukan itu bodoh, tau gak? Eh, kamu ngerempat diri kamu ke loba yang kamu buat sendiri, itu namanya apa? Itu namanya bodoh. Cukup, Keh. Cukup! Aku minta kamu datang kesini, bukan untuk ngeledekin aku. Terus maunya apa, ha? Aku mau. Kamu pisahin Marvel dari Melati. Aditya, Aditya. Otak kamu tuh emang udah gak waras tau gak? Yang ada aku minta sama kamu buat pisahin Melati sama Marvel, karena Melati udah ngerebut Marvel dari aku. Sampai sekarang pun aku juga bingung. Kenapa diantara kita gak ada yang berhasil untuk mintain Melati sama Marvel? Kalau soal itu aku juga gak tau. Aku juga udah gak punya ide gimana caranya supaya bisa dapetin Marvel lagi. Tapi yang pasti yang aku tau, yang udah kamu lakuin kemarin itu sangat merugikan kita. Itu bikin kita tambah sulit misalnya Melati sama Marvel. Dan kamu dicap jelek sama keluarganya Melati. Udah sekarang aja Melati ngeliat aku aja gak mau. Apalagi ketemu. Terus sekarang harus gimana dong? Kamu doain aja. Semoga aku bisa dapet ide yang bagus buat langkah kita selanjutnya. Tapi Kyri, aku mohon kamu selalu bantu aku ya. Aku gak tau lagi harus gimana. Aku harus minta tolong sama siapa, aku gak tau. Cuma kamu harapkan satu-satunya, Kyri. Please kamu bantuin aku ya. Haditya, Haditya. Lagian. Kamu tuh bodoh banget sih. Kamu jangan macem-macem sama Melati. Jangan sampai kamu hamilin Melati untuk dapet restu kita semua. Ya. Jangan-jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan kau ragukan hal. Tony, ya ampun. Berarti semalaman dia jagain aku tidur di sini. Aduh, Ibu Windy. Sukanya ngagetin orang tidur sih, Bu. Ngapain sih kamu tidur di sini? Sebenernya, Bu. Saya males datang ke sini lagi. Tapi karena saya ini manusia yang punya perasaan. Satu gak tiga, Bu. Lihat cewek tinggal di rumah segede ini. Sendirian, Bu. Ih, emangnya siapa yang nyuruh kamu datang? Saya tuh gak perlu dikasihanin tau. Saya berani kok. Iya, Bu. Saya percaya. Tapi boleh dong, Bu. Saya ke dalam. Cuman bersin. Ih, yaudah sudah. Ika, istri kamu mana? Kamu gak suruh sarapan. Kasihankan kandungannya. Cepat panggil Aurel. Ntar juga dia nyusul. Makin sayang aja sama Aurel. Ya, iya dong, Pa. Ini kan cucu pertama kita. Ya, kita harus perhatian banget, dong. Kalo cucu kedua? Tergantung sama siapa dulu. Udah deh, Ma. Jangan mulai. Ma mau kalo melatih dispresi lagi. Eh, Mama kan gak bilang melatih, Pa. Pagi semuanya. Aurel. Pagi, Aurel. Iya. Aurel. Kamu mau pergi ke butik. Iya, Ma. Aurel. Kamu ngapain sih pake ke butik segala? Ntar kamu kecapean lagi. Kamu harus inget sama kandungan kamu, Rel. Mendingan kamu istirahat aja deh di kamar. Masa aku harus di tempat tidur seharian sih? Yang ada nanti pinggang aku panas lagi. Dan aku harus 9 bulan berada di tempat tidur gitu. Iya gak mau anak aja. Dika, Dika. Udah deh, jangan berlebihan. Orang hamil itu juga perlu kegiatan. Gak cuma tidur aja. Ya, sejalan yang berat-berat ya. Tapi ini kan hamil muda. Aku gak mau kandungan Aurel kenapa-napa. Papa setuju sama Dika. Aurel. Kamu jaga ya cucu papa itu. Kamu kurangin kegiatan kamu. Ya. Papa sama Kak Dika aku parno banget sih. Orang Aurelnya biasa-biasa aja. Papa sama Dika gak usah khawatir lagi. Aku tau kok cara gak jaga kondisi tubuh aku kayak gimana. Jadi ya mudah-mudahan aja gak akan sakit dan gak akan kayak gimana-gimana. Ya. Hmm. Lagian kalau seandainya aku di rumah aja kan beti banget. Ya. Ma. Jangan lupa siapin syukuran untuk Kak Aurel. Kita undang keluarga biasa aja ya. Kalian jangan lupa pulang cepet ya. Aku cerita gak ya. Ma. Lagi mikirin apa sih? Dari tadi kok diem aja. Mama nih semalem mimpi sur. Ada yang ngasih bayi ke mama. Cukup sumpah. Kukup. 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 Kukup kukup... Kukup kuk. Kukup kukup. Yang jelas bukan kamu lah Ngi. Mana mungkin sih kamu hamil. Gak mungkin banget Kayanya. Ma, jangan suka mendahului Allah Di dunia ini, gak ada yang gak mungkin Kalau Allah sudah berkehendak Kalaupun sekarang Anggi belum hamil Itu artinya Allah belum menghendaki, Ma Mau ngerti aku sih, mau siapin Gak tau gak? Gak mau Eh, Marfa, kamu denger ya Kamu jangan macem-macem sama melati Jangan sampai kamu hamilin melati Untuk dapet restu kita semua, ya Aduh, seret nih Adedah aja, Ma Eh, gue letak robu zina Gak boleh zina, Ma Adedah, aku menikah Adedah aja, ah Lagi pula melati anak orang Adedah aja, Ma, seaku hamil Hamilin Terus, kalau bukan anak orang Anak siapa? Kamu mau hamilin anak kambing? Marfa, kamu jangan bertingkah yang aneh-aneh ya Emak aku aneh apa? Bertindak aneh, adedah aja Tenang aja lah, aku bisa ngontrol diri aku kok Serius? Enggak Tenang aja ya, percayain aja sama aku Sama abang Hah, di kebiri? Mau dong? Please Ada doa, ayo, om, di kebiri Yee, mau aku apaan? Mau aku kambeng Makanya Kamu jangan bikin malu nama keluarga Ngerti? Ma, sudahlah Mau percaya aja sama Marvel Marvel sama melatihkan sudah cukup dewasa Saya yakin kok, ma Marvel gak akan melakukan tindakan bodoh seperti itu Iya dong Kayak aja lah Tapi aku akan anak baik Keluarga jengselva itu emang perhatian sekali sama Aurel Aurel itu hidupnya bahagia Bahaya saya disini Makan api Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa